Ini pertemuan 9 kita akan membahas SQL Data Manipulation ya. Gimana SQL ini yang disingkat juga DML ya. DML, ini siapa lagi nih? Winston, Jackie, itu jam berapa ini? Nggak se-approve lagi ya. SQL Data Manipulation. Bahan kajiannya kita akan, pengenalan SQL sudah. Perintah definisi data DDL sudah, Pak Sujian. Perintah manipulasi data, nanti query SLE, nanti tabel virtual, nanti kita akan praktekan. Penggabungan tabel basis data, operator relasional. DDL sama DML itu berbeda. Jadi jangan disamakan DDL sama DML. SQL apa? Ini ada kepanjangan SQL. Jangan sampai lupa. SQL itu adalah struktur query language. Jadi, SQL itu adalah perintah sebenarnya. Bahasa perintah untuk database, SQL, dan segala macamnya. Tapi SQL itu kepanjangannya adalah struktur query language. Dalam bahasa Inggris biasa disebut SQL. Atau SQL. Bukan SQL ya. Standar SQL memulai definisikan oleh ISO, Indonesia, soal, blablabla, blablabla. Ditatatkan ada tiga pelompok perintah SQL. Yang pertama, data definition language, data manipulation language, dan data control language. Ini berbeda ya. Kalau data definition language itu berhubungan dengan struktur data, menciptakan relasi, menghapus relasi, dan mengubah struktur relasi. Kalau DML, berkaitan dengan operasi terhadap datanya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau misalkan DDL itu adalah menciptakan relasi, menghapus relasi, atau mengubah struktur relasi. Jadi berkaitan dengan relasinya. Kalau DML itu berkaitan dengan operasi terhadap datanya. Yang mencakup pengampilan data, penaman data, penghapusan data, dan pengubahan data. Jadi tambah, delete, hapus, itu termasuk DML. Tapi jika kita menciptakan relasi, atau membuat relasi itu disebut dengan DDL. Jadi berbeda ya. Jangan dianggap sama. Terus berikutnya ada DCL, data control language. Berkaitan dengan pengaturan kontrol terhadap database. Contohnya hak akses. Misalnya hak aksesnya apakah root, atau apa, atau pengguna, atau segala macamnya. Nanti ada di prakteknya. E-select, insert, update, delete. Ini termasuk adalah DML. Jadi untuk manipulasi data itu ada empat yang digunakan query-nya. Query select, insert, update, dan delete. Relasional untuk, ini siapa lah Jackie Senjaya. Jangan telat-telat lagi. Skema untuk contoh SQL DML. Brands, Bank Street, City, Passcode itu adalah relasinya dari DML. Ada staff, star nomor, full name, nickname, position. Ini contohnya, contoh-contohnya ya. Contoh dari SQL DML-nya. Saya lewatkan, nanti kita praktek aja. Lebih jelasnya. Query sederhana di sini ada select nama kolom from dari nama tabel, where kondisinya. Jadi, DML itu nanti ada seperti ini select dari apa. Tampil select itu adalah bagian dari DML yang untuk menampilkan atau men-view. Dari nama kolom. Misalnya nama kolomnya adalah select, nama kolomnya misalnya nama pegawai. Dari tabel apa? Misalnya dari tabel pegawai. Kondisinya gimana? Nah, kondisinya nama pegawai itu dengan awalan huruf A misalnya. Contoh seperti itu. Merupakan perintah utama yang dapat melakukan operasi aljabah, resonant-resonant projection, dan join dalam satu pernyataan tunggal. Mengambil semua baris ke dan kolom ya. Select semua nama kolom. Berarti select, tampilkan semua kolom. Misalnya kalau misalnya ada satu tabel, ya di mana satu tabel itu mempunyai lima kolom, maka akan ditampilkanlah lima kolomnya tersebut. Nah, ini ada juga contohnya di bawahnya. Buatlah datar lengkap, detail semua staff. Di mana select, tampilkan kolom staff nomor, full name dari pegawai, nickname dari pegawai, terus posisinya, jenis kelaminnya, di obis, lari, dan beris nomornya. Dari tabel, from staff. Jadi, ini staff ini adalah nama tabel ya. Atau sama, select bintang. Bintang ini artinya adalah tampilkan semua nama kolom. Itulah artinya bintang. Mengambil semua baris dalam kolom. Nama kolom yang dipilih, pilih nama tabelnya. Jadi, kalau misalkan kita hanya menampilkan beberapa kolom, kita bisa buatkan misalnya staff nomor, full name, nickname, salary, seperti itu. Yang lainnya gimana? Branch nomor, dan yang lainnya gimana? Apakah perlu ditampilkan? Tidak? Ya, terserah kita mau kita tampilkan atau tidak. Kalau tidak, berarti kita formatnya buat seperti ini. Dalam botolnya. Oke, seperti ini. Lanjut. Ini gampang nih, DML. Select distinct. Menghilangkan duplikasi data pada kolom. Jadi, kalau misalkan ada duplikasi data, contohnya datanya di dalam kolom pegawai ada dua nama. Misalnya, nama Winston ada dua. Maka, cara menghilangkannya bagaimana? Select distinct. Nama kolomnya di mana? Nama kolom apa? Misalnya, nama pegawai. Dari tabel apa? Nama tabelnya apa? Misalnya, tabel pegawai, seperti itu. Jadi, semua nama pegawai, semua nama yang sama akan dihilangkan. Ini contohnya. Buat adaptor property number dari semua property yang sudah pernah di-view. Dari tabel viewing. Ini nama tabel, ini adalah nama kolomnya. Distinct itu artinya adalah menghilangkan duplikasi data pada kolom. Yang keempat, kolom hasil komputasi atau perhitungan. Kolom hasil komputasi atau perhitungan. Select rumus pada kolom tertentu as nama kolom hasil komputasi. Contohnya, select tampilkan kolom staff nomor, full name, in name, sama salary dibagi 12. Ini ada per 12. Jadi, salari per 12 itu artinya adalah salarinya misalnya total gajinya itu adalah 12 juta. Dibagi 12, 1 juta. Artinya seperti itu ya. As itu berarti masukkan dalam monthly salary from staff. Jadi, dari tabel salari. Jadi, ini kita bisa coba nanti langsung di PHP. Terus, lanjut. Membandingkan hasil query yang kelima. Select nama kolom. From nama tabel, where condition. Nah, ini ada tambahan where. Contohnya, buat daftar staff yang memiliki salari lebih dari besar dari 10 ribu. Jadi, tampilkan bintang boleh atau dibuat seperti ini juga boleh from dari tabel staff. Di mana kondisi salarinya adalah lebih besar dari 10 ribu. Jadi, kalau 10 ribu ini 10 ribu tidak akan masuk. Jadi, kalau misalkan kita memilih yang masuk juga 10 ribu, kita harus buat sama dengan 10 ribu. Jadi, jangan lupa sama dengannya. Terus, dalam meskipun berlaku operator pembanding sama berikut. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan. Ini adalah tidak sama dengan untuk kasus tertentu. Ini lebih kecil dari, ini lebih kecil sama dengan. Ini lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Coba, Musliadi. Musliadi. Iya, Pak. Kalau lebih kecil sama dengan 10 ribu, 10 ribu masuk nggak? Lebih kecil sama dengan masuk, Pak. Masuk. Kalau lebih kecil dari 10 ribu, 10 ribu masuk nggak? Nggak, nggak masuk. Oke, jadi paham lah ya? Tidak. Paham lah ya? Paham. Gampang lah ya, bagi Musliadi ini mah gampang, ya kan? Iya? Ya, bisa lah, Pak. Saya salut sama kalian. Oke, selanjutnya predika komplek dapat dihasilkan dengan menggunakan operator logika N, or, not. Jadi ada tiga operator logikanya adalah N, or, atau not. Kalau N itu adalah kondisinya, semua kondisi harus dijalankan. Kalau menggunakan N. Kalau or bisa satu kondisi jalan, dia akan dijalankan. Seperti itu. Menggunakan tanda kurung bila perlu. Untuk menunjukkan urutan evaluasi, aturun evaluasi FSP kondisional. Satu eksplorasi, dievolasi dari kiri ke kanan. Jadi misalnya, staff nama di tabel pegawai sama dengan staff nama yang ditabel salari, misalnya. Dan N, ada lagi N, berarti kita bacanya dari kiri, bukan dari kanan. So, eksplorasi dalam tanda kurung dievaluasi terlebih dahulu. Jadi sama kayak kali bagi tambah kurang, ya. Jadi kalau ada tanda kurung, maka kondisi evaluasinya harus di tanda kurung duluan. Not dievaluasi sebelum N dan or. Jadi kalau misalkan ada not, berarti dievaluasi duluan. N dievaluasi sebelum or. Jadi kalau misalkan ada N, maka N duluan. Kalau misalkan or, berarti tetap N duluan. Kalau ada kondisi kedua seperti ini. Enam kombinasi membandingkan hasil query. Jadi dipandingkanlah operatornya. Select nama kolom dari kolom apa saja. Dari nama tabel, di mana kondisinya operator itu tadi ada N, or, atau not. Dan kondisinya lagi. Jadi kondisi dibatasi oleh kondisi lagi. Operatornya apa? Bisa jadi N, bisa jadi or, bisa jadi not. Seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Select bintang dari tabel brands. Di mana brands itu kondisinya ada dua kondisi. Ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi, city sama dengan London, atau city sama dengan Glasgow. Jadi yang dievaluasi duluan adalah city sama dengan London. Jadi karena kita bacanya dari kiri ke kanan. Jika kondisi salah satu ini jalan, maka akan tampil. Jika tidak ada keduanya, maka tidak akan tampil. Jangkau kondisi hasil query. Select nama kolom, di mana nama tabel, nama kolom, di antara, between kondisi, operator, kondisi. Jadi ini contohnya, buatlah daftar semua staff, memiliki salary antara 20 ribu sampai, dan 30 ribu. Jadi 21 ribu, 22 ribu itu masuk ya. Jadi dibuatnya seperti apa? Or, di mana salarynya between, antara 20 ribu sampai dengan 30 ribu. Jadi, atau dibuat dengan salari 20 ribu, dan salari lebih kecil dari, kecil sama dengan 30 ribu. Jadi kalau misalkan 20 ribu dan 30 ribu ini, masuk ke dalam hitungannya. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, lanjut. Nanti kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa lihat di rekaman saya di YouTube. Mengatur keanggotaan kondisi query, in dan not in. Jadi semua tabel, menampilkan nama kolom dari tabel apa, di mana kondisi nama kolomnya itu di in, berarti kondisinya itu adalah, dan ada kondisi di dalam kurung innya. Kondisi yang ada pada in menjadi faktor, apakah nilai data yang di query cocok, sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita menginginkan, tampilkan di mana nama kolom pegawai, kondisi pertama adalah nama pegawai itu adalah Budi dan Ani. Jadi semua yang ada di kondisi Budi dan Ani itu tampil di dalam select. Karena select itu fungsinya adalah untuk menampilkan. Makanya dari tadi select saja. Buatlah daftar semua manajer dan supervisor. Contoh seperti ini. Tampilkan yang menurut manajer dan supervisor saja. Jadi semua tabel yang isinya manajer dan supervisor, semuanya tampil. Yang kalau misalkan OB dan lain-lainnya tidak akan tampil. Seperti itu. Jadi gunakanlah sesuai pada tempatnya. Kalau menggunakan OR bisa, bisa. Seperti ini. Mencocokkan pola kondisi query, like and not like. Jadi ini adalah mencari temukan owner dari unsur kata glow. Jadi kemarin Pak Sujian kalian menggunakan kata like. Like itu mencari kondisinya. Kalau misalkan kemarin 8 karakter, maka buatnya sepasti 8 karakter. Maka akan disadilah 8 karakter. Ini contohnya address di mana like seperti ini. Glass glow. Glass go. Jadi like itu artinya adalah untuk mencari di dalam tabel. Kita bisa menggunakan di mana kondisi itu menambahkan like. SQL memiliki 2 simbol khusus yang mencocokkan pola. Karakter person mewakili 0 atau lebih banyak. Atau lebih banyak urutan karakter di dekatnya. Karakter underscore mewakili karakter tunggal. Jadi kalau misalkan underscore berarti karakternya adalah tunggal. Kalau misalkan person itu mewakili karakternya lebih banyak. Ya, lebih banyak urutan karakternya. Contoh, kalau misalkan like H person artinya karakter pertama harus H. Selanjutnya bisa apa saja. Kalau address like H dengan karakter underscore 3 artinya harus ada 4 karakter yang diawali dengan huruf H. Address like person E artinya apa saja yang diakhiri dengan E. Jadi kalau misalkan cari nama di kelas TIF basis data yang huruf akhirnya E makanya persen E. Maka nama yang huruf akhirannya E maka akan tampil semuanya. Address like Glasgow persen-persen artinya semua yang mengandung Glasgow. Jadi Glasgow ini yang dicari. Address not like H persen artinya karakter pertama tidak boleh H. Jadi kalau not like artinya tidak boleh. Kalau like artinya harus mengandung karakternya. Seperti itu. Sepuluh. Tidak terasa sampai sepuluh. Karena sedikit. Karena kondisi DML dan DDL ini sangat gampang sekali. Tidak terlalu susah. Pas ujian kalian sudah melakukan semua kok. Kondisi query null, is null, dan is not null. Dimana select nama kolom from null di nama tabel. Dimana kondisi operator nama kolom is null. Buatlah daftar pengunjung yang telah melakukan view pada properti PG4. Tidak memberikan komen. Jadi yang tidak memberikan komen maka komen itu adalah komennya tidak ada. Jadi is null, komen yang tidak ada. Tidak memberikan komen. Jadi kalau komennya tidak berisi maka akan tampil lah daftar pengunjungnya. Kalian tahu arti null nggak? Halo? Kosong. Kosong. Jadi jika komennya kosong maka tampil. Bukan berisi ya. Kalau berisi itu artinya adalah is not null. Berbeda. Pengurutan kolom tunggal. Dimana ini kemarin juga udah di saat ujian. Tampilkan nama kolom berdasarkan descending. Ini des ini artinya descending. Kalau as berarti artinya adalah ascending. Asc ya. Contoh. Buatkan basarkan salary yang paling des ini dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Besar ke kecil. Oke. Good. Jadi kalau misalkan DSC ini artinya adalah besar ke kecil. Pengurutan multi kolom. Nah kemarin belum ada di soal kan. Kalau multi kolom adalah order by nama kolom. Nama kolomnya DSC. Jadi nama kolomnya dikasih koma. Maka akan diurutkan dari besar ke kecil. Contoh seperti ini. DSC. Jadi diurutkan dari besar ke kecil. Fungsi agregasi. Saya cepat aja ya. Karena ini nanti kita prakteknya aja yang kita banyain. Selain mengambil baris dan kolom dari database. Kita juga dapat melakukan perhitungan atau agregasi data. Misal total jumlah dan lain-lain. Kalau untuk korn berarti menghitung jumlah isi pada kolom tertentu. Menghitung jumlah isi pada kolom tertentu. Maka kalau kita urukan misalnya total seluruh angka yang ada di tabel salary. Jadi kita tambahkan korn. Ini sama kok. Sum average. Ava g ini average. Ava g atau rata-rata sum ini adalah summary. Menghitung total nilai pada kolom tertentu. Min ini minimal dan ini max-maksimal yang terbesar pada kolom tertentu. 13 kita akan coba korn. Korn itu adalah bintang. Korn itu bintang berarti semua dari isi dari tabel as. Nama kolomnya apa, dari tabel apa, kondisinya bagaimana. Contoh seperti ini. Berapa banyak properti yang harganya, cewanya lebih dari 350 per bulan. Korn, bintang as my korn. Properti for rent di mana 300 lebih besar dari 350. Maka akan ditampilkan my korn isi datanya yang lebih besar dari 350. Jadi yang paling penting itu adalah where dan apa yang akan ditampilkan. Kalau from ini biasanya tetap apa saja nama tabelnya. Nama tabel itu biasanya tidak perlu kita menikirkan. Kita hanya menuliskan nama apa saja, dari mana saja tabel yang kita akan tampilkan. Korn distinct berarti untuk menghilangkan jumlahnya ya. Distinct ini menghilangkan. Select korn distinct nama kolom. As nama kolom baru nama tabel. Berapa banyak properti yang telah di view pada bulan Mei. Korn distinct propertina. As masukin ke dalam my korn from dari tabel viewing. Di mana view date-nya itu antara 1 Mei 2004 sampai dengan 31 Mei 2004. Maka dimasukkanlah ke dalam my korn. Maka kalau ditampilkan select my korn, maka akan tampil antara 1 Mei sampai 31 Mei. Kondang sum. Ini berapa banyak sih? Kok banyak? Oh iya banyak. Kita lagi lihat lagi. Kalian dengerin aja. Nanti kalau ragu kalian bisa lihat di Youtube saya. Korn distinct sum. Select korn. Korn ini menjumlahkan tadi yang nama kolom. Masukkan ke dalam nama kolom baru. Sum ke dalam kolom 2. Jaring nama tabel. Hitunglah berapa jumlah manager dan total salary mereka. Berarti kita count staffnya. Staff nomornya, staff nomornya, staff no-nya. Masukkan ke dalam my korn. Terus sumarikan salary-nya. Masukkan ke dalam my sum. Seperti ini. Maka akan ditampilkan my sum dan my korn. Dari tabel staff di mana posisinya sama dengan manager. Maka akan tampil lah nama isi-isian datanya. Minimal, max, dan average. Ini gampang ya. Minimal itu nama kolomnya kita akan menampilkan minimal dari nama kolom mana. Dan maksimalnya dari maksimal kolom mana. Dan rata-rata dari kolom. Jadi kita minimal dari kolom, bukan dari tabel ya. Tapi dari kolom. Ingat, jangan pernah membuat minimal dari nama tabel. Tapi adalah membuat nama kolom. Karena kita isinya menjumlahkan atau menambahkan atau mendmlkan suatu kolom. Bukan tabel. Contohnya seperti ini. Tentukan minimal maksimum dan rata-rata dari seluruh staff. Tampilkan minimal salary. Masukkan ke dalam my mean. Jadi misalkan ini akan dimasukkan ke dalam my mean. Max ini seleri akan dimasukkan ke dalam my max. My max itu boleh berbentuk variable. Kalian boleh ubah misalnya tinggi gaji atau rendah gaji. My mean ini bukan suatu perintah. Tapi dia ada suatu variable. As my average. Ini juga boleh dimasukkan ke dalam terserah kalian memberi nama apa. Misalnya rata-rata juga boleh. Nah yang ini gak boleh asal-asal buat. Karena ini berasalkan kolom atau berasalkan tabel yang kita buat. Dari tabel staff. Pengelompokan hasil. Group by. Ya kan? Group by. Pengelompokan data dari tabel hasil query select dan membuat baris ringkasan tunggal dan serta kolompoknya. Jadi misalnya mengelompokan itu kita akan memakai group by. Kalau mengurutkan berarti kita memakai order by. Jadi berbeda ya. Kalau menampilkan kita memakai group by. Kalau mengurutkan kita pakai order by. Having. Menyaring atau memfilter kelompok grup data sebelum menjadi tabel hasil akhir. Contoh. Untuk setiap kantor. Branch memiliki staff lebih dari satu orang. Tentukan jumlah staff yang bekerja di setiap branch. Dan total seluruh di mereka. Tampilkan branch nomor. Con dari staff nomor. Terus masukkan ke dalam icon. Terus. Apa namanya. Totalkan seluruh salari mereka. Dari tabel staff. Group. Dari branch nomor. Having con. Staff nomor. Lebih besar dari satu. Order by branch nomornya. Subquery. Ada tiga jenis subquery. Skalar subquery. Row subquery. Terus tabel subquery. Yang skalar mengartikan. Menghasilkan baris dan kolom tunggal. Yang nilainya tunggal. Kalau row. Itu menghasilkan multi kolom. Jadi kalau misalnya satu baris itu. Bisa terdiri. Lebih dari satu kolom. Karena kalau misalkan satu baris. Itu biasanya lebih banyak kolom. Kalau banyak kolom. Bisa jadi beberapa baris. Karena itu prinsip dari. Pertama dari dalam tabel. Tabel subsquery menghasilkan satu atau lebih kolom. Atau multi baris. Subsquery dengan equality. Buatlah daftar staff yang bekerja di branch. Yang beramah di jalan 163 MST. Jadi tabelnya seperti ini. Di dalam query ada lagi query-nya. Itu yang disebut dengan subsquery. Subsquery. Jadi di dalam ada. Di dalam query atau perintah. Select. Ada lagi. Di dalam where ada perintah lagi. Select branch. Nomor satu ini. Jadi arti subsquery itu adalah. Ada query di dalam query. Subsquery fungsi dari agregasi. Contoh seperti ini. Lebih besar. Query ini lebih besar. Selarinya lebih besar seperti ini. Ini bisa dicobakan nanti. Subsquery bersarang in. Sama. In juga sama. Any status sum. Juga sama. Ada query di dalam query. Ini ada all-nya. Oke. Beres. Kita praktek sekarang. Wadidaw. Atau ada mau ditanyakan dulu sebelum praktek? Boleh minta PPT-nya ya Pak? Enggak. Kalian harus nonton Youtube saya. Oke Pak. Kenapa? Iya dong. Enggak mungkin. Again. ANי. Ripa.